Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga, Muhajir Effendi mengungkap syarat yang sempat diajukan Indonesia tak disepakati FIFA. Syarat itu terkait keikut sertaan Timnas Israel di Piala Dunia U20 yang rencananya bakal digelar di Indonesia. Hal itu disampaikan Muhajir Effendi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 27 Maret 2023. Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA, kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan. Kedatidemikian, dia tidak membeberkan soal kondisi dan syarat yang dimaksud tersebut. Namun menurutnya, Indonesia akan bersikap sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Lebih lanjut, Muhajir belum dapat memastikan mengenai nasib Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia menyebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bakal pergi ke Zurich untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Artinya bagaimana kalau seandainya tim SRAE itu hadir juga ikut bergabung, itu betul-betul tidak berkait, tidak melanggar konstitusi pemerintah kita. Bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah menghasilkan beberapa kondisi pada FIFA. Sementara itu, status tuan rumah Piala Dunia U20 yang saat ini dipegang Indonesia sedang terancam. Pasalnya, indikasi itu terlihat dari keputusan FIFA yang membatalkan pelaksanaan drawing Piala Dunia U20 yang rencananya bakal berlangsung di Bali pada 31 Maret mendatang.